Intro Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih Selamat pagi Selamat berjumpa lagi di hari ini Sabtu 13 Mei 2023 Kita akan mendengarkan permenungan yang dibawakan oleh Pater Bosko Asmirudin Dasar permenungan kita diambil dari Injil Yohanes Bap 15 ayat 18 sampai 21 Mari kita dengarkan bersama Para saudara dan saudariku Hari ini adalah Sabtu tanggal 13 Mei tahun 2023 Bacaan yang menjadi inspirasi kita hari ini Yohanes Bap 15 ayat 18 sampai dengan 21 Para saudara dan saudariku Dalam bacaan Injil hari ini Yesus mengatakan Sekiranya kamu dari dunia Tentulah dunia mengasih kamu sebagai miliknya Tetapi Karena kamu bukan dari dunia Melainkan aku telah memilih kamu dari dunia Perikop ini Perikop ini menjelaskan kepada kita Siapa diri kita sesungguhnya Dan apa yang akan kita hadapi di dunia ini Dari perikop ini Dari perikop ini jelas dikatakan Bahwa kita sejatinya bukan berasal dari dunia ini Kita bukan dari dunia ini Kita berasal dari Tuhan Kita adalah milik Tuhan Dan bukan milik dunia Energi kehidupan kita Bersumber dari energi Tuhan Roh kehidupan kita Berasal dari roh Tuhan Bukan dari roh kegelapan Karena itu Tugas kita sesungguhnya di dunia ini adalah Memancarkan kasih Tuhan Bagi seluruh ciptaannya Namun Dunia membenci kita Karena dunia bukan berasal dari Tuhan Tetapi dari kegelapan Dunia kegelapan Selalu membenci terang kehidupan Itulah sebabnya Ketika kita mewartakan Tuhan Dan melakukan karya-karya Tuhan Maka dunia kegelapan Membenci kita Dalam bacaan Injil hari ini Yesus menggunakan kata dunia Sebanyak Enam kali Dunia disini bukan dalam arti Tempat tinggal manusia Tetapi dalam arti Kuasa-kuasa kegelapan Kuasa jahat Kuasa hitam Kuasa kegelapan itu Tentu sangat membenci terang Tuhan Yesus sendiri telah mengalami Bagaimana kekuatan kegelapan Itu membenci diri Karena itu Dia mengingatkan kepada kita Agar tidak kaget Kalau kekuatan kegelapan itu Akan membenci diri kita juga Dia berkata Seorang hamba Tidaklah lebih tinggi Daripada Tuhan Jika mereka telah mengani ayah aku Mereka juga akan mengani ayah kamu Perkatan Yesus ini terbukti benar Sejak awal Murid Yesus sampai dengan sekarang Selalu ada yang benci Tetapi kita jangan berkecil hati Karena Tuhan telah mengingatkan kita akan hal itu Dan dia akan senantiasa menyertai kita Maka marilah saudara dan saudariku Teruslah mewartakan kasih Tuhan Kemanapun kita pergi Tuhan memberkati Terima kasih